Halo saudara gelam Tuhan Saudara Saya menonton cuplikan ceramah Ustadz Yayawaloni Lalu saya tertawa Terbahak-bahak Bagaimana tidak saudara gelam Tuhan Beliau mengatakan bahwa Ketika dia masih Kristen Dia sudah Makamkan pendeta Hampir ribuan Saudara gelam Tuhan Saya tidak tahu apakah ini Benar atau hanya Hayalan Ustadz Yayawaloni Nah saudara gelam Tuhan Sebelum kita lanjut Mari kita melihat cuplikan videonya Di video berikut Jangan, itu ada suka-suka ngomong Di mesos, namanya Esra Sorow itu Saya surga dia bukan pendeta Karena kalau pendeta Pasti kaya dengan bahasa ilmiah Pembahasannya alegoris Tematis yang dia bahas berdasarkan Apa yang tertuang dalam Bible Sementara Bible Kristen ini lumpuh Secara footnote Coba belajar Al-Quran Abu Bakar istrinya membawa Kayu api Abu Jahal istrinya membawa Kayu api Saya pertama kali buka Al-Quran Ada footnote Kayu api dijelaskan Pada catatan kakinya Footnotenya Kayu api Tukang fitnah Itu Al-Quran Jelas Kalau Antum ingin mencari tahu Secara historiknya Maka belilah buku Yang namanya Asbabun Nujul Inilah dasar Sejarah Secara Historis Kritis Jadi mempelajari Sejarah secara kritis XLG diletakkan Dalam sebuah kebenaran agama Etika Logika Estetika Termasuk yang saya bilang tadi Di dalam gereja Pakai baju satu tali Pakai sepatu pentofel Bahkan pendeta pun Kalau mati Pakai jas Dasi kupu-kupu Dulu saya kuburkan pendeta itu Banyak Sudah hampir Hampir ribuan pendeta Saya kuburkan waktu mati Terakhir itu Saya kuburkan pendeta Kakinya Nomor 45 Seperti Kukis pisang Dia tepuka begini Kue pisang itu Jadi saya pakaikan Sepatu dia Bol Jebol depannya itu Robek Cari sepatu Dimana ada Enggak ketemu Pendeta di Papua Saya kuburkan Kasih masuk Di peti mayat Memang gagah Tadinya enggak Pakai kubu Dasi kupu-kubu Baru gagah Pakai sepatu begini Ini mau berangkat Kenerahkah semua ini Saya kuburkan Saya tanya istrinya Bagaimana Bapak tadi malam Bapak berteriak Teriak Minta tolong Inilah barangkali Kisah Nabi Idris Meminta Ingin merasakan mati Lalu dicabut Nyawanya oleh Malaikat maut Sampai hari ini Terompah Sandal Nabi Idris Masih tertinggal Karena beliau berkata Bahwasannya Jibril Malaikat maut Israel Sesungguhnya Kematian itu Bagaikan Kambing hidup Dikupas kulitnya Dalam keadaan hidup Itu kematian Yang akan menimpa Kepada orang-orang Kak Kapir Baik Serolam Tuhan Dicuplikan videonya Kita sudah dengar Cuplikan cerama Ustadz Yahya Walloni Di video tadi Dan Sebenarnya Banyak hal yang Buat kita ketau Serolam Tuhan Dia berkata bahwa Estrasoro itu Bukan pendeta Katanya Ya Dan Yang saya Tanggapi disini Mengenai Pernyataannya Yang mengatakan Bahwa ketika Dia masih pendeta Dia sudah Makamkan para pendeta Yang meninggal itu Hampir ribuan orang Ini Jumlah yang Cukup banyak Serolam Tuhan Hampir ribuan orang Serolam Tuhan Itu Bukan jumlah Yang sedikit Itu jumlah Yang sangat banyak Pertanyaannya Apakah Benar demikian Ya Apakah Ustadz Yahya Walloni Ini Sudah Menguburkan Para pendeta Yang meninggal Sebanyak itu Ya Nah Sudah Terolam Tuhan Pertanyaan ini Saya Kembalikan kepada Saudara Apakah Saudara Percaya Dengan Apa yang Dia sampaikan Di video tadi Atau tidak Itu kembali Kepada Saudara Ya Semoga juga Video ini Sampai ke tempat Pelayanan Ustadz Yahya Walloni Ketika dia masih pendeta Supaya Sudah-sudah kita Yang disana Ya Boleh Menyaksikan Apa yang disampaikan Oleh Yahya Walloni Apakah dia Sering Memakamkan Para pendeta Yang meninggal Sampai Jumlahnya Hampir ribuan orang Gitu loh Ya Nah Saudara Ulang Tuhan Sekali lagi Saya tidak tahu Apakah Ini Benar adanya Atau hanya Hayalan Daripada Ustadz Yahya Walloni Semata Atau mungkin Dia sedang Mimpi Kalian Nah Saudara Ulang Tuhan Kita tidak tahu Pasti Mana yang benar Hanya dia Dan Tuhan Yang tahu Tentang itu Dan Saudara Ulang Tuhan Yang mau saya Sampaikan Disini Bahwa Kalau Orang-orang Semacam Yahya Walloni Ini Mu'alaf Ya Berpindah Keyakinan Saya katakan Silahkan Saja Ya Karena Berpindah Keyakinan Itu Haknya Kita Hak Pribadi Kita Tidak ada Orang Yang Melarang Kita Untuk Berpindah Keyakinan Untuk Memilih Agama Mana Yang Kita Yakini Nah Itu Hak Kita Saudara Ulang Tuhan Cuman Persoalannya Beberapa Orang Dari Mereka Yang Mu'alaf Termasuk Yahya Walloni Ini Ya Setelah Berpindah Keyakinan Mereka Asyik Berkuar-kuar Tentang Agamanya Yang Dulu Ya Menjelek-jelekan Agamanya Yang Dulu Ya Mengatakan Hal yang Aneh-aneh Terhadap Agamanya Yang Dulu Ya Dan Banyak Hal Termasuk Memutarbalikan Fakta Kebenaran Alkitab Kita Sering Lihatlah Tidak Semua Mu'alaf Tapi Ada Beberapa Orang Mu'alaf Yang Memang Suka Melakukan Hal Itu Suka Memutarbalikan Kebenaran Firman Tuhan Dan Sebenarnya Harapan Kita Bagi Orang-orang Semacam Ini Kalau Kalian Mu'alaf Mu'alaf Saja Berpindah Keyakinan Silahkan Tapi Jangan Jangan Usik Dengan Agama Kristen Yang Kalian Tinggalkan Ya Toh Juga Kalian Bukan Kristen Lagi Toh Juga Kalian Tidak Percaya Alkitab Toh Juga Kalian Tidak Percaya Yesus Ngapain Ngurusin Agama Kristen Ngapain Ngurusin Alkitab Kristen Ngapain Bahas Tentang Yesus Mendingan Kalian Fokus Dengan Agama Baru Kalian Yang Memperdalam Ilmu Agama Kalian Itu Lagi Penting Ya Supaya Kalian Bisa Memberkati Jamaah Jamaah Yang Kalian Ngayani Gitu Loh Daripada Sibuk Mengurusi Agama Kristen Daripada Sibuk Mengurusi Alkitab Daripada Sibuk Mengatakan Yesus Bukan Tuhan Tidak Guna Tidak Baik Dan Tidak Terpuji Seperti Yang Disampaikan Yahya Wala Tidak Dia Mengatakan Bahwa Orang-orang Gereja Menggunakan Baju Satu Tali Saya Tidak Tau Apa Maksudnya Itu Saya Tidak Tau Seperti Apa Baju Satu Tali Mungkin Saudara Tau Baju Satu Tali Seperti Apa Dan Hal Yang Lebih Penting Adalah Mari Kita Menjaga Kerukunan Dan Kedamaian Antara Umat Beragama Di Indonesia Saya Sering Sampaikan Bahwa Tidak Bisa Kita Pungkirin Di Indonesia Ini Sudah Berdiri Beberapa Agama Yang Sudah Disahkan Oleh Pemerintah Dan Itu Bukan Baru Berdiri Sejak Indonesia Ini Ada Bahkan Sebelum Indonesia Merdeka Agama Ini Sudah Ada Indonesia Ini Tidak Hanya Terdiri Dari Satu Agama Tapi Ada Beberapa Agama Yang Berbeda Dan Pastinya Antara Agama Yang Satu Dengan Yang Lain Banyak Perbedaan Perbedaan Iman Perbedaan Keyakinan Perbedaan Cara Beribadah Perbedaan Cara Berpakaian Dan Segala Macam Jadi Bagaimana Kita Bisa Tetap Rukun Bagaimana Kita Bisa Tetap Damai Hanya Dengan Mengkedepankan Toleransi Karena Dengan Toleransi Kita Mampu Menghargai Satu Dengan Yang Lain Sehingga Ketika Orang-orang Yang Semacam Yahya Wallon Ini Mu'alaf Tidak Lagi Mengganggu Agama Lamanya Tidak Lagi Mengganggu Kristen Tidak Lagi Mengotakati Alkitab Tidak Lagi Membistarakan Tentang Yesus Kristus Maka Pastinya Akan Tercipta Yang namanya Kedamai Dan Kerukunan Di antara Kita Tapi Kalau Orang-orang Yang Mu'alaf Ini Lalu Kembali Menjelek-jelekan Agama Lamanya Mengatakan Hal yang Aneh-aneh Tentang Agama Lamanya Membahas Alkitab Yang Sekarang Bukan Kitabnya Membahas Tentang Yesus Yang Dia Tidak Percaya Sebagai Tuhan Ini Kan Kacau Dan Ini Membuat Jarak Kita Semakin Jauh Bukan Semakin Dekat Artinya Makin Lama Makin Tidak Ada Yang Namanya Kerukunan Makin Hilang Yang Namanya Kedamaian Di antara Kita Jadi Harapan Kita Semoga Orang-orang Yang Semacam Yahya Walon Ini Berhenti Membicarakan Kristen Berhenti Membicarakan Alkitab Berhenti Membicarakan Tuhannya Kristen Silahkan Mualah Dan silahkan Fokus Dengan Agama Baru Kalian Itu Lebih Baik Dan Saya rasa Itu Lebih Memberkati Ketika Kalian Berbicara Di Depan Jamaah Sehingga Ketika Kalian Memperdalam Ilmu Agama Kalian Ketika Kalian Ceramah Yang Kalian Bicarakan Bukan Agama Orang Lain Tetapi Tentang Kaidah Agama Kalian Dan Pastinya Jamaah Terberkati Bagaimana Jamaah Kalian Terberkati Kalau Ceramah Kalian Hanya Menjelekan Agama Kalian Sebelumnya Hanya Mengejek Agama Kristen Mengejek Orang Kristen Mengatakan Hal yang Tidak Terhadap Kristen Alkitab Bagaimana Jamaah Jamaah Kalian Terberkati Kalau Kalian Hanya Sibuk Mengurusi Tentang Ketuhanan Yesus Mengatakan Bahwa Yesus Bukan Tuhan Saya Rasa Jamaah Jamaah Tidak Bakalan Terberkati Mereka Lebih Terberkati Ketika Kalian Ceramah Tentang Ilmu Agama Kalian Dan Itu Nyambung Dengan Mereka Jadi Seluruh Tuhan Sekali lagi Harapan Kita Buat Para Mu'alaf Silahkan Mu'alaf Silahkan Berpindah Keyakinan Tidak Ada Yang Larang Kalian Memilih Agama Yang Kalian Ininkan Tapi Jaga Nilai Kerukunan Jaga Nilai Kedamaian Mari Kita Hidup Bertoleransi Mari Kita Mengkedepankan Toleransi Sehingga Dengan Toleransi Kita Bisa Tetap Rukun Bisa Tetap Damai Walaupun Banyak Perbedaan Di Antara Kita Perbedaan Itu Indah Ketika Dibarengin Dengan Nilai Toleransi Nah Selan Ulang Tuhan Saya Tidak Panjang Menyampaikan Pesan Melayu Ini Selebihnya Bisa Tanggapi Sendiri Silahkan Tulis Tanggapan Di Kolom Komentar Berikan Tanggapan Atau Komentar Yang Baik Yang Positif Terutama Tanggapan Atau Komentar Yang Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sya Allah